Jajaran Mepolresi Drap menyambut kedatangan AKBP Dr. Pantri Tahirong SHSIKMH beserta Ibu Ketua Bayangkari Cabang Sidrap Nyonya Dian Pantri pada Sabtu 13 Juli 2024. AKBP Dr. Pantri Tahirong SHSIKMH resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Sidrap menggantikan AKBP Erwinsya SIKMH. Sebelumnya telah dilaksanakan seraterima jabatan atau sertijab Kapolres pada Senin 8 Juli 2024 di Aula Mapau Dampolda Sulsel. Acara penyambutan tersebut berlangsung di halaman Makopolresi Drap, Jalan Baumas CP No. 1 Pangkajene Kecamatan Meritengai, SIKDRAP. Penyambutan ditandai dengan pengalungan sarung tradisional oleh Wakapolres Kompol Ahmad Rosma. Selanjutnya, Kapolresi Drap bersama Nyonya Dian Pantri berjalan memasuki Makopolresi Drap disambut dengan Tadi Pak Dupa. Penyambutan Kapolresi Drap diadiri oleh para pejabat utama atau PJU Polresi Drap, para Kepolsek Jajaran, personel Polres dan Polsek serta Bayangkari. AKBP Vantri Tahirong memohon doa restu agar dalam melaksanakan tugas barunya di Kabupaten SIDRAP dapat melaksanakan dengan lebih baik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas acara penyambutan dirinya yang sangat meria dari jajaran Polresi Drap. Mohon doanya supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab selama menjabat di Mapolresi Drap. Sementara itu, AKBP Erwin Shah yang kini menjabat sebagai Kapolresi Drap menyampaikan terima kasihnya atas kerjasama jajaran Polresi Drap selama ia menjabat di bumi Nenema Lomo Drap 2 tahun 6 hari. Terima kasih kepada jajaran sehingga bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri selama bertugas sehingga SIDRAP menjadi kondusif.